Intro Om Swasjastu Perkenalkan, nama saya Dewa Ayuka Devina Utami Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian mengenai acara agama Hindu Jadi, yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai pengertian acara agama Hindu Ciri-ciri acara agama Hindu dan ruang lingkup dari acara agama Hindu Nah, jadi yang merupakan penampilan atau pelaksanaan agama Hindu itu adalah apa yang disebut acara agama Hindu Acara agama Hindu adalah tradisi atau kebiasaan yang bersumber pada kaedah-kaedah hukum Yang berasal dari sumber tertulis maupun tradisi setempat yang diikuti secara turun-temurun sejak lama oleh umat Hindu Acara agama Hindu merupakan bagian dasar dari pelaksanaan ajaran Hindu Maka, jelaslah bagian ini pula yang merupakan bagian luar yang paling tampak yang merupakan fenomena agama Nah, inti daripada agama adalah kepercayaan manusia kepada Tuhan atau ide sahaya menyebasa Oleh karena itu, pelaksanaan agama tak akan bisa terlepas dan pada kepercayaannya agama kepada ajaran ketuhanan Agama Hindu tidak hanya percaya kepada perwujudan Tuhan yang tunggal saja Tapi, percaya pula bahwa Tuhan sebagai hakikat yang tidak berwujud atau nirguna brahman Tuhan tidak saja berada di surga, tapi juga berada di dunia ini dan di mana-mana Memenuhi segala dan sekaligus mengatasi segala permasalahan yang ada Ada pun sebutan khusus yang diberikan oleh Max Muller yang menyebut agama Hindu mengaduk paham denoteisme Yaitu, kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa dengan nama dan wujud penampilan yang baik Nah, kata acara dalam kalimat acara agama Hindu harus dibedakan dengan kata acara yang dipahami oleh orang sebagai menangkannya Yang dipakai dalam bahasa Indonesia seperti kata acara televisi, acara seminar, acara pidana, acara makan-makan, dan lain sebagainya Nah, menurut Kamus The Consist English Dictionary karangan Peter Haddock tahun 1976 Dikatakan bahwa kata acara antara lain diartikan sebagai berikut Yang pertama yaitu perbuatan atau tingkah laku yang baik Yang kedua adat istiadat Yang ketiga tradisi atau kebiasaan yang menjadi tingkah laku manusia yang didasarkan oleh kaedah-kaedah hukum Nah, jadi pengertian acara pada dasarnya adalah Tradisi keberagaman agama Hindu, namun sekalipun acara itu adalah suatu kebiasaan atau tradisi Tidaklah berarti setiap tradisi itu adalah acara Misalnya, tradisi dalam setiap menjelang peringatan hari raya nasional diadakan berbagai perlombaan Nah, itu bukanlah sebuah acara Nah, yang selanjutnya yaitu ada pun ciri-ciri dari acara adalah Yang pertama yaitu aturan Baik itu aturan tertulis ataupun tidak tertulis Yang kedua, tingkah laku yang diatur baik itu perbuatan perorangan ataupun masyarakat Atau negara yang selaras dengan ajaran agama Yang ketiga yaitu mempunyai nilai moral dan kepercayaan Yang keempat, diikuti dan dipatuhi oleh sebagian besar dan masyarakat itu Dan yang kelima yaitu unsur turun-temurun sebagai satu kebiasaan Nah, acara sebagai kebiasaan memiliki makna yang sama dengan kata dersta Dersta dalam bahasa sansekerta yang berasal dari kata DRS atau DERS Yang berarti melihat atau memandang Kemudian menjadi kata dersta yang berarti pandangan Namun, kemudian memiliki makna konotatif tradisi Jadi, acara dalam hal ini merupakan sama dengan dersta Nah, ada pun beberapa bagian dari dersta Yakni yang pertama, sastra dersta Desa dersta Loka dersta Krune dersta Atau purwa dersta Dan yang terakhir yaitu pule dersta Nah, selain yang saya jelaskan tadi Ada pun pada dasarnya agama Hindu memiliki tiga kerangka dasar Yakni Tatwa, etika, dan upacara Yang pertama yaitu tatwa Merupakan pengetahuan atau ajaran dalam melaksanakan ajaran agama Dengan cara memahami lebih dalam ajaran-ajaran agama Hindu tersebut Nah, yang kedua yaitu etika atau susila Merupakan cara dan perilaku kita dalam melakukan hubungan timbal balik dengan manusia, Tuhan, dan alam semesta Dan yang ketiga yaitu upacara Merupakan suatu ritual Di dalam kita melaksanakan kegiatan keagamaan dalam agama Hindu Yang dikenal dengan Pace Yabir Yakni upacara pengorbanan dengan hati, pikiran, jasmani yang suci dan ikhlas Nah, ada pun tujuan dari agama Hindu Yakni mencapai kebahagiaan jasmani Yang dimaksud adalah kebahagiaan duniawi Dan rohani, yang dimaksud adalah moksa Nah, kita juga bisa mengibaratkan tiga kerangka dasar agama Hindu ini seperti telur Yang jika diibaratkan tatwa merupakan kuning telur Susira ibarat putih telur Dan upacara merupakan cengang telur itu sendiri Yang bisa diartikan sangat erat kaitan dan hubungannya Nah, ketika ketiga bagian ini sempurna Maka akan menghasilkan hasil yang sempurna juga Nah, jadi ketika kita ingin mencapai tujuan agama Hindu Hendaknya kita pahami dulu kerangka dasar dari agama Hindu Yang merupakan tatwa, etika, dan upacara Yang harus kita pahami dan aplikasikan dalam kehidupan Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai upacara dan kerangka dasar agama Hindu Selebihnya saya mohon maaf, saya tutup dengan para pesanti Om Santi 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 Om